Sekarang orang mana nih? Indonesia atau orang luar Indonesia nih? Orang Indonesia Orang Indonesia? Orang Betawi nih Orang Betawi? Iya Istrinya orang mana? Orang Betawi Orang Betawi juga? Pertama ya dari tahun yang pertama saya di Indonesia mungkin saya harus berterima kasih sama Persepan ya, Madura ya Karena mereka bukan saya peluang untuk saya bisa kerja pertama di Indonesia Untuk saya bicara saya untuk saya bisa masuk muslim ya Iya Tapi waktu itu saya takut sunat Yang jarang sunat apa nih? Yang kesulitan Kesulitan itu yang pagi Yang selat subuh ya Iya, selat subuh Ben, selamat berjumpa kembali dengan saya di kabar Madura Audiovisual Eh, ini kenal ya Saya dengan kamu kenal Pasti kita kenal Pasti kenal ya Pasti kenal ya Namanya? Namanya saya Escobar Escobar Lengkapnya, lengkapnya Silvio Escobar Benites Silvio Escobar Benites 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 Oke Sekarang orang mana nih? Indonesia atau orang luar Indonesia? Orang Indonesia Orang Indonesia Orang Indonesia Orang Betawi Orang Betawi Iya Istrinya orang mana? Orang Betawi Orang Betawi Orang Betawi juga Berapa? Satu Satu Ya Yakin satu Yakin Oke Anak? Belum ada Dua? Belum ada Belum ada Belum Rejiki Belum Rejiki Belum Rejiki Escobar Dulu itu nyampe Indonesia Langsung ke Madura Atau bagaimana? Ya 2014 ya Langsung Ke Madura Langsung ke Madura Kalau gak salah di Kompetisi ISL ISL Oke Setelah dari Madura Kemana? Setelah dari Madura ke PSM Makassar PSM Makassar PSM Makassar PSM Makassar Dari situ ke Bali 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 Berseru-serui Dari situ dua tahun Ya Dari Perseru ke Persija Persija Semarang Semarang Persikago Kemarin untuk turnamen di Bandar Aceh Di Persiraja Oke Pindah berapa tempat nih? Satu Madura Madura Makassar Bali Bali Serui Kemudian Semarang Jakarta Bogor Bogor Ada tujuh Balik lagi ke Madura Oke Dari Dari tujuh itu Dari tujuh kota yang didatang itu Mana yang paling berkesan? Mungkin ya Pertama ya Pertama ya Dari tahun yang pertama saya di Indonesia Mungkin saya harus berterima kasih sama Persepan ya Madura ya Karena mereka buka saya peluang untuk saya bisa kerja pertama di Indonesia Yang kedua ya saya harus berterima kasih banyak sama Perseru-serui ya Karena setelah ada San Sigang 2015 ya Mereka buka pintu juga ke saya Untuk saya bisa datang di sana kerja juga Alhamdulillah dua tahun saya di sana Kasih yang terbaik buat Perseru ya dari saya pikiran ya Karena Perseru di sana itu ting kecil ya Ting kecil Tapi Alhamdulillah mereka Eh Semua tanggung jawab Temai walaupun ting kecil Eh Yang datang di sana Yang sebelum main di sana pasti Pikir Bera pikiran ya Tapi kalau sudah ada di dalam ting di sana di kota Serui Luar biasa Luar biasa Luar biasa Oke karena dua tahun ya Ada di Serui Eh Ngomong-ngomong nih Ceritanya Kalau bisa dapat Perempuan Indonesia itu Orang Ketawi gimana Ya Mungkin jodoh ya Iya jodoh Ya Eh Kenalnya dimana Kenal Pas saya pulang dari Madura Madura Di Jakarta Di Jakarta ya Di Dekat rumah saya Dekat rumah Di Jakarta Di Jakarta Di Jakarta Nontra No rumah sendiri Rumah sendiri Sudah punya rumah sendiri Rumah sendiri Itu berapa belinya Rahasia ya Rahasia Rahasia Oke Itu Harus tanya sama istri saya Hahaha Dia yang ngatur Oh dia yang ngatur Oh sekarang sudah punya rumah Alhamdulillah Alhamdulillah sudah punya rumah Muslim Alhamdulillah Malap 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 Ya kapan ini berikan Muslim itu Dulu Sebenarnya ini cerita Yang Bagus ya Soalnya Waktu saya di Persebal Kamu ingat Apa ngga itu Anis Anis Coach Anis ya Cerita saya Untuk saya Bicara saya Untuk saya bisa masuk Untuk Muslim ya Ya Tapi Waktu itu saya takut Sunat Takut Sunat Terus Ya makanya saya Waktu 2014 saya tidak Berani ya Tidak berani Tapi Setelah itu saya pulang Ke Jakarta Jakarta Ada teman saya Orang Latin juga Dia jadi Mualat Jadi saya berkomunikasi Sama dia Bagaimana ini Tentang Sunat Mereka jelasin baik Ke saya Akhirnya saya Ambil keputusan sendiri Ya Itu saya Masuk Muslim Jadi Jadi Sebelum Menyatakan Sahedat Itu Dulu Masih pikir-pikir Karena takut di Sunat Karena mungkin Bahasa saya Mungkin belum Belum Bagus Ya Terus Itulah ya Ada teman Orang latin juga Sama bahasa Mereka Jelasin baik saya Seperti apa Seperti apa Jadi Langsung saya Ambil keputusan Untuk Anur sehat Ya Karena Ya kita lihat Di Apa namanya Di Agama ya Tadi saya lihat Itu teman-teman saya Yang Yang Orang muslim ya Saya Mereka Saya lihat mereka Baik Terus Belajar baik Jadi itu saya Bikin motivasi Saya bisa jadi Muslim Oke Sudah Sholat langkar? Alhamdulillah Sholat Tapi masih Belajar Belajar Yang jarang Sholat apa nih? Yang Kesulitan Kesulitan itu Yang pagi Yang salah subuh Ya Salah subuh Jadi agak kesulitan Ya Soalnya Kita kalau latihan mah Kita capek ya Jadi Kadang-kadang Susah untuk bangun Susah untuk bangun Oke Karena kita juga kan Sebagai profesional Kita Butuh istilahat Cukup Setelah muslim Setelah Jadi muslim Kemudian Langsung Lamar istri Gimana? Langsung Melamar istri Melamar istri Menikah? Mungkin Setelah saya Jadi Muslim Muslim Mungkin 7 bulan 7 bulan Kenal Isteri itu Setelah muslim apa masih Sebelum Sebelum saya sebelum mualaf, sebelum mualaf sudah kenal sama istri karena pas saya kalau tidak salah bulan September dari sini saya kenal tapi keinginan untuk menjadi muslim itu sudah ada di sini sejak di Pamekasa oke ngomong-ngomong ini, sudah sholat di masjid asyadah? belum, hari ini saya sholat Jumat Jumatnya mau ke sana oke, nanti biar teman-teman juga bareng aja mas Alib ajak ya oke, Escobar apa nih yang anda rasakan dengan kompetisi Indonesia sebuah bola Indonesia selama anda berkarir di Indonesia? ya ada banyak perubahan ya, Alhamdulillah ya normal, ya ya kompetisi Indonesia kelihatan lebih kompetitif ya 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 terus apalagi di nyaman YSL ya waktu saya pertama di Indonesia ya Kita main di kandang saja, sebelum main sudah kalah, jadi mental pemain juga sekarang berubah, sekarang bisa menang di luar kandang, di kandang, jadi itu sudah sangat kompetit, apalagi kalau sama penonton, itu luar biasa. Ada banyak ya, soal pemain juga sudah lebih profesional sekarang, tidak seperti dulu, itu yang masih kita bisa bikin motivasi untuk satu pemain yang main di Liga 1 ya, di Liga Indonesia ya, ada beberapa pemain yang mau main di Liga Indonesia dari luar ya. Jadi ada perbedaan ya, dari dulu baru masuk Indonesia sampai sekarang, sebenarnya sudah banyak perbedaan yang Escobar rasakan. Lebih profesional sekarang. Sekarang lebih profesional, kemudian setiap pertandingan lebih kompetitif. Oke. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa.